Melanjutnya, pebisat tim forensik rumah sakit Bayangkara Kediri, Jawa Timur mengungkapkan penyebab kematian dua wanita yang ditemukan tewas di sebuah rumah penampungan hewan di Blitar. Kedua korban meninggal dunia akibat luka bacokan di kepala. Sementara itu, polisi telah menangkap seorang terduga pelaku yang merupakan pekerja di shelter hewan tersebut. Polres Blitar, Jawa Timur menangkap seorang pemuda berinisial AF yang diduga menjadi pelaku pembunuhan dua wanita parubaya di sebuah rumah penampungan hewan di wilayah Sananwetang. Berdasarkan keterangan polisi, AF bekerja di rumah itu untuk membantu mengurus hewan-hewan di shelter milik korban bernama Ragil. Menurut polisi, AF nekat menghabisi nyawa kedua korban lantaran sakit hati tidak digaji sesuai dengan jumlah yang telah disepakati. Dalam kesepakatan kontrak kerja, pelaku dijanjikan gaji sebesar 3 juta rupiah per bulan. Namun ternyata ia hanya digaji 1 juta per bulan. Sementara itu, usai dilakukan otopsi, tim forensik rumah sakit Bayangkara kendiri mengukapkan penyebab kematian korban. Disebutkan, kedua korban mengalami sejumlah luka akibat bacokan senjata tajam dan hantapan bedak tumpul. Dari dua jenazah tersebut, ada ditemukan beberapa luka di daerah kepala. Dari kepala belakang, maupun di daerah rakyat itu saja. Semuanya ada di luka kepala? Ya, dua-duanya di daerah kepala identifikasi luka. Sebelumnya, Ragil Soekarno Utomo alias Erlin alias Sinyo berusia 50 tahun ditemukan tewas bersama Lusiani Santoso. 53 tahun di dalam rumahnya di Jalan Sulawesi, Sananwetan, Kota Blitar pada Senin lalu. Diketahui, Ragil merupakan pemilik shelter atau penampukan anjing dan kucing di rumah tersebut. Didi Fibrianto, Blitar, Jawa Timur